Oke baiklah anak-anak kita disini akan belajar tentang Microsoft Excel anak-anak Apa itu Microsoft Excel adalah Suatu program aplikasi lembar kerja Spearsheet yang dibuat dan distribusikan oleh Microsoft Corporation Untuk sistem operasi Windows dan Mac OS Aplikasi ini nantinya memiliki fitur kalkulasi dan pembuatan grafik Yang dengan menggunakan strategi marketing yang agresif menjadikan Excel adalah satu program komputer yang populer Keintinya adalah Microsoft Excel ini digunakan untuk pengolahan angka Pengenalan dari Microsoft Excel ini ada bagian utamanya disini Yang pertama ini saya tunjukkan ada efek ya Efek ini merupakan fungsi anak-anak Oke fungsi artinya fungsi Fungsi penggunaan rumus Nanti kita tunjukkan penggunaan rumusnya Kemudian disini juga ada yang namanya tempat menuliskan data Jadi selain bentuk fungsi nanti kotak ini berisikan tulisan-tulisan baik yang seperti yang di Microsoft Word itu Jadi kalimat-kalimat apa atau angka-angka nanti bermainnya atau diletakkan di dalam kotak ini Kemudian disini ada yang namanya sel Oke kotak ini Ini namanya sel Yang saya kotak ini ya A1 Ini adalah sel Oke saya kasih keterangan dulu Ini namanya adalah sel Istilahnya adalah sel Kemudian Untuk yang disini anak-anak Mulai dari A, B, C, dan D Ini namanya adalah row heading Atau row Eh sorry yang ini kolom Yang A, B, C ini namanya adalah Istilahnya nanti adalah kolom Kemudian untuk yang bawah Ini yang angka 1, 2, 3 sampai ke bawah tak terbatas Ini namanya adalah row Ini pengenalannya Ini namanya adalah row heading Atau penunjuk row Kita bermain dua hal Saya ulangi lagi Yang disini ini function Atau rumusnya Kemudian A1 di kotak ini Nanti ada B, 2, dan seterusnya Ini adalah sel anak-anak Namanya adalah sel Yang atas ini kolom Yang samping ini adalah row Oke sampai sini dulu Ada pertanyaan Atau ada yang ditanyakan Pengenalan worksheetnya dulu Sudah? Yang nanti kalian pelajari itu anak-anak Sampai sini sudah ya? Oke Kalau sudah saya lanjutkan Untuk membuat tabel Disini memang sangat mudah sekali anak-anak Caranya disini ada Kalau ini sel yang aktif Kira ada kotak ini ya Kotak disini ini adalah sel yang aktif Kalau kalian ada tanda panas seperti ini Ada tanda plus Ini berarti kalian bisa milih satu kotak gini Ini dipilih ya Kemudian ada lagi Nah melakukan block ring Kemudian kalau seperti ini Ada tanda plus ini Plusnya tidak tebal tapi tipis Ya di keterangannya adalah Mengkopikan formula dengan Cara Dragging Minda Ini minda rumus ini namanya Ya Minda rumus Contoh Kalau yang ini pilih saja Yang kotak tanda plus ini Dia hanya milih Contoh Kalau ini mau saya warna kuning Berarti yang saya kotak I saja yang warnaku Kuning Kalau cuma satu Maka yang warna kuning nantinya Hanya satu Satu Ya bedanya itu ya Berarti yang ini drag Daging Kakek saya warna merah sekarang Oke ini warna-warninya juga bisa ya Kemudian yang tadi untuk tanda Tanda plus kecil Ini ada contoh Ini misalkan saya kasih angka Satu dua Cari Oke ini satu Ada dua ini ya Satu dan dua Daripada kamu mengetik ke bawah Sampai sepuluh Misalkan Kamu ketik manual Ini bisa menggunakan otomatis Anak-anak Caranya cukup Kamu ketikkan dua angka yang berurutan Contoh ini Satu dan dua Kemudian perhatikan Tanda kursornya yang semula Plus Tebal Kamu arahkan di pojok yang warna hitam Jadi plus warna hitam Kemudian kamu klik Kamu tarik ke bawah Klik kiri Tarik ke bawah Sejumlah sepuluh Maka dia akan berganti Sendiri Ya Jadi itu salah satu Fungsi untuk Mengkopikan data Ataupun Mengkopikan Rumus Pak Misalkan saya punya Seperti ini Contoh Mengkopikan secara cepat juga Kelas ini Misalkan Kelas Dua belas IPS Satu Misalkan Apakah harus diketikan ke bawah Semuanya sama pak Mengetikan manual Enggak harus Caranya sama Diklik satu kali Disini ada tanda plus Kemudian kamu buat plus yang hitam Kamu tarik ke bawah Maka dia akan Sorry ini urut semua Yang ini dikopi dulu Nah ini cara kopinya Biar sama Ya jadi gak perlu diketik ulang Oke yang berikutnya Kemudian Pak ini Kalau mau saya pindah Keseluruhan bagaimana Ada Lagi rek Ini bisa dipindah Satu kotak gini Enggak harus Pindah satu-satu Caranya Nah ini Ada tanda Plus Plusnya beda lagi ya Ada plusnya Ada tanda Panahnya Atas ada panah Kiri tanda panah Nah fungsinya untuk apa Ini bisa dipindah Anak-anak Kamu klik tahan Kemudian kamu geser Mau ditaruh dimana Misalkan taruh disini Jadi satu paket Digeser Ya Ini adalah penjelasan yang Yang ada disini nanti rek Itu ada Yang berikutnya Penunjuk sel Sudah Tuh ada keterangannya Kemudian kita Lanjutkan Memformat Waksitan anak Menambahkan Butter and Color Oke ya Kita akan praktik Berikutnya adalah Kita akan praktik Butter and Color Anak-anak Menambahkan Butter Yang dimaksudkan Butter itu Ini ada Ditolom Ini Ini menambahkan Kotaknya Atau Butter Yaitu Kolomnya Mau dibuat Kayak apa Kolomnya Misalkan Ada Tiga Seperti ini Anak-anak Kamu kasih Misalkan Ini All Butter Maka akan ada Kotaknya Beda ya Yang tipis ini Tidak ada Kotaknya Yang tebal ini Ada kotak Pak ini Mau saya Variasi pak Boleh Masuk ke kolom Ini All Butter Kalau mau Dimanipulasi Lagi Disini Ada Ada more Butter Nah ini Kamu bisa Memanipulasi Disini Pak Saya Garis Garis yang Atas Ini Garis Langkap 2 Pak Misalkan Jadi Kamu klik Ini Yang Langkap 2 Kemudian Klik Yang Atas Ini Maka Dia Akan Ada Garis 2 Pak Yang Kebawah Pak Saya Ganti Garis Putus Pak Diklik Aja Yang Garis Putus Putus Ini Misalkan Kamu Cari Yang Ini Jadi Kebawah Putus Putus Pak Dengan Titik Boleh Dengan Cara Seperti Ini Lihat Butter Yang Bawah Nah Maka Dia Akan Jadi Titik Titik Ini Adalah Permainan Di Butter Ini Jadinya Jadi Yang Atas Ini Garis 2 Yang Bawah Ini Maka Titik Titik Yang Kebawah Atas Dan Bawah Kolom Ini Titik Agak Lebar Ini Bisa Dilihat Di Pada Saat Di Print Out Anak Di Print Screen Oke Ini Dimana Ini Oke Tidak Ketemu Nanti Aja Wisi Cari Lagi Oke Kemudian Ada Tugas Seperti Ini Bagaimana Caranya Supaya Bisa Membuat Seperti Ini Ada Tabel Kanan Kiri Ada Latihan L Di Bawah Kemudian Ada Latihan L Di Atas Kemudian Ada Nilai Disini Ada Warna Kalau Ada Seperti Ini Bagaimana Pak Langkah Pertama Kalau Ini Bukan Tugas Aslinya Langkah Pertama Kamu Copy Aja Gini Kalau Mau Dipindah Ini Ada Tanda Plus Tinggal Dikopy Aja Pastikan Ke Excel Ya Sudah Jadi Bagus Ya Pak Ini Cara Ngerjakannya Bagaimana Pak Awal Ya Kan Bertanyakan Seperti Itu Awal Kamu Buat Ini Ini Kan Satu Kolom Ada Satu Kolom Satu Kotak Satu Kotak Disini Ada Dua Kotak Berarti Apa Yang Harus Dilakukan Menggabungkan Dua Kotak Ini Menjadi Satu Ini Contoh Diketikan NIM Saya Kerjakan Di Sebelahnya Oke Di Kolom Disini Oke Ini NIM Kemudian Ada Nama Untuk Yang Atas Tetap Pertemuan Satu Anak Di Sebelahnya Nama Ini Adalah Pertemuan Satu Kemudian Untuk Latihan Ini Latihan Satu Ini Yang Saya Maksud Tadi Tulisannya Ada Di Kotak Ini Latihan Satu Ditaruh Di Bawahnya Pertemuan Satu Format Aslinya Seperti Ini Format Aslinya Lurus Oke Sama Saya Kopikan Semua Latihan Dua Kemudian Ada Post 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 Setelah Itu Apa Yang Dilakukan Supaya Sama Seperti Ini Anak Langkah Pertama Adalah Merger Dua Ini Dijadikan Satu Dua Dijadikan Satu Disini Ada Kolom Merger Mana Merger Itu Merger Ada Tulisannya Ayah Diklik Aja Maka Dia Akan Turun Ke Bawah Ini Artinya Dia Sudah Bergabung Anak Merger Terus Mana Lagi Yang Dimerger Atau Yang Mau Digabung Supaya Sama Seperti Ini Per Temuannya Kalau Tadi Merger Atas Dan Bawah Kalau Ini Kiri Dan Kanan Dimerger Kan Sama Seperti Ini Sudah Setelah Itu Supaya Ini Berada Di Tengah Anak Anak Kamu Block Dulu Aliansinya Ini Kamu Ganti Middle Alien Diklik Maka Dia Akan Naik Ketengah Oke Sampai Sini Dulu Jadi Paham Ya Terus Pertanyaannya Pak Ini Bagaimana Kalau Tulisan Latihannya Seperti Ini Kamu Klik Di Tabel Latihan Kemudian Masuk Kesini Orient Tasi Kamu Mau Dibuat Kayak Apa Pak Ini L Di 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 A Seperti Ini Huruf Awalnya Berada Di Di Bawah Kamu Klik Aja Maka Latihannya Akan Miring Seperti Ini Anak Biar Sama Kayak Kasih Tanda Sapu Tanpa Harus Merubah Format Yang Lain Disapu Kanan Dan Kirinya Biar Sama Terus Aliansinya Juga Diganti Oh Beliru Ini Center Nya Juga Ya Biar Sama Ketengah Berarti Desain Center Ini Untuk Alien Untuk Tabel Bagaimana Pak Kamu Kota Aja Ini Pertemuanya Kemudian Kebawah Mau Sampai Berapa Masuk Ke Badr Tadi Kemudian Masuk Ke Bagian Bawah Format Sell Saya Buat Tebal Anak Kemudian Saya Buat Semuanya Kalau Semuanya Maka Diklik Outline Sama Insidenya Jadi Semua Bisa Ada Tabelnya Hasilnya Bagaimana Pak Kita Lihat Hasilnya Seperti Ini Pak Ini Kok Terlalu Tebal Pak Oke Kalau Terlalu Tebal Berarti Diganti Ukurannya Ini Ada Ukurannya Font Aliansinya Number Ini Ada Bouternya Ini Yang Agak Tipis Oke Masih Belum Outline Insidenya Maka Dia akan Lebih Lebih Tipis Oke Sampai Sini Dulu Untuk Pelajaran Kita Hari Ini Oh Satu Lagi Warna Gimana Kalau Warna Tadi Dipilih Dulu Letaknya Baru Diklik Warnanya Kalau Warnanya Biru Satu Kota Warna Biru Untuk Warna Tulisan Sama Kamu Klik Ini Misalkan 100 Kamu Kasih Warna Merah Tulisannya Ganti Warna Merah Ini Juga Warna Merah Misalkan Tanpa Background Oke Ini Dulu Ya Pekenalan Untuk Microsoft Excel Dimana Tadi Ada Pengenalan Rue Kemudian Ada Kolom Membuat Kolom Juga Kemudian Merubah Tulisan Oke Kita Ketemu Lagi Di Pertemuan Berikutnya Sayang